6 fraksi DPRD Kabupaten Kebumen menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi perda. Hal tersebut sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kebumen, Jumat 24 November 2023. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sarimun didampingi para Wakil Ketua DPRD. Hadir Bupati Kebumen Arief Sugianto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Sekda Edi Rianto, Pimpinan OPD, dan Camat Dilingkungan Pemkap Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Pairi menyampaikan terhadap Raparda APBD Tahun Anggaran 2024, berharap APBD 2024 menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya, yang pada hakikatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani. DPRD Kabupaten Kebumen juga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir, fraksi, dan pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Raperda RTRW. Dalam kesempatan tersebut, semua fraksi menyetujui Raperda RTRW untuk ditetapkan menjadi perda. Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Hesti Nurani menilai bahwa Raperda RTRW ini memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan dan integritas. Oleh karenanya, kami fraksi Nasdem meminta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan memfasilitasi implementasi perda ini dengan segera dibuatkan perbub dan menganggarkan apa yang sudah diamanatkan dalam perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2023-2043 ini. Selanjutnya, DPRD Kebumen juga melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan program pembentukan peraturan daerah Pro-Pemperda tahun 2024. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda melalui juru bicaranya Bambang Tri Saktiono menyampaikan ada 7 Raperda Usulan Eksekutif dan 6 Raperda Usulan Inisiatif yang akan dibahas di tahun 2024. Ada pun rincian usulan Raperda dalam Pro-Pemperda tahun 2024, yakni Raperda dari Eksekutif diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, Raperda Penyelenggeraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredalan Gelap Narkotika. Sementara Raperda Inisiatif DPRD diantaranya Raperda Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Raperda Perubahan Atas Perda No. 15 Tahun 2017, tentang hal keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, serta Raperda Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.